Intro Serah terima jabatan camat Kecamatan Cesarwa yang berlangsung di Aula rapat Kecamatan Cesarwa berlangsung dengan hikmat Ada pun hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek dan Ramil, para kepala desa di dua kecamatan Dan tokoh masyarakat BPD dan yang lainnya Pertama pihak-pihak yang terkait Yang berada di wilayah dua kecamatan tersebut Harapan dengan digelar dikaitan ini tentunya Akan bisa mengoptimalkan terutama mempunyai Di desa yang berada di wilayah kecamatan Kecamatan Kecisarwa dan Kecamatan Camat yang baru tentunya mudah-mudahan ke depan Bisa lebih maju di tempat yang baru Bapak Redis dari SPF SIPF SIN Atas sambutan yang telah disampaikannya Selanjutnya Ya, saya banyak dengan masyarakat ini hal yang baik Ketika saya menjabat sebagai camat Cesarwa Ini perjalanan berkarir saya sebagai ASN selama 35 tahun Dua tahun jadi camat ini adalah hal yang baru Yang tidak pernah menjadi ekspektasi saya Tapi ternyata itu adalah bagian dari jalan karir saya Dan ini memberikan manfaat Memberikan parah kepada saya Memberikan ilmu baru Dalam makam-makam dari tugas-tugas kinas yang lainnya Sekarang saya sudah jadi sedis di BUPF Mudah-mudahan apa yang saya tahu Di kewilayahan Terutama mengenai infrastruktur Sangat minimal sekali Ini perlu diperbaiki seluruhnya Baik jalan, gigasi, dan infrastruktur yang lainnya Tentu saja ini akan saya sampaikan kepada Bupati Kepimpinan saya, Kepala Dinas Juga langsung berbubati tentang keadaan infrastruktur yang lainnya Kepimpinan bahwa koordinasi antara Kepika ini di Kecamatan Di kewilayanan dengan Ibu dan Ramil Pak Kaposek, masyarakat toko masrasik folder Juga toko pemuda yang lainnya Saya sudah menjalin penang merah dengan mereka Dengan hubungan batin yang sangat baik Tentu saja ini akan menjadi modal utama Untuk membangun Kecamatan Cesarwa Hanya saja saya memang belum tuntas Untuk membangun Cesarwa ini Baru sampai kepada perencanaan-perencanaan Untuk pembangunan Seluruh Maksuditas yang diperlukan untuk pelayan kepada masyarakat Yang saya inginkan Kantor Kecamatan ini dibangun kembali dengan status tanah yang jelas Tentu saja ini menjadikan satu modal utama Untuk masyarakat Cesarwa Dan menjadi satu kebanggaan Kantor Kecamatan di kebanggaan Simbol pemerintahan yang menjadi kebanggaan Untuk masyarakat Cesarwa Dan ini adalah menjadi satu ciri Bahwa masyarakat Cesarwa mematuhi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah itu hilangkan layak sektoral Terutama nanti kita akan menghadapi muslim Kita bicara secara global Dan kita berharap Yaitu sinergi Bagaimana Kecamatan membangun Dan juga bagaimana Desa juga ikut Membangun sehingga ada sineritas Harapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu hal yang biasa Dan bisa memberikan sebuah support Dalam rangka Membangun Kabupaten Bandung Barat Yang lebih Maju ke depan Tim kontributor Berita 7 melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!